Pemirsa Pembangunan Puskesmas Tanam Kecamatan Muara Bulian yang menghabiskan dana senilai 7,3 miliar rupiah tahun 2023 lalu, menuai sorotan unsur pimpinan DPRD Batanghari. Menurut wakad DPRD, bangunan Puskesmas dinilai tidak sesuai dengan dana yang digelontarkan. Setelah rampung dibangun melalui dana alokasi khusus atau DAK di tahun anggaran 2023 lalu, kondisi bangunan fisik Puskesmas yang berlokasi di Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian, menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Batanghari, sebab bangunan ini menghabiskan dana senilai 7,3 miliar rupiah. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Ilhamudin, bahwa dari total anggaran yang digelontarkan pemerintah pusat, hasil pembangunan fisik Puskesmas dua lantai ini dinilai tidak sesuai harapan, sebab secara kasat mata masih terdapat beberapa fasilitas ataupun sarana yang belum memadai. Salah satunya yakni tidak adanya fuffling blok di halaman Puskesmas tersebut. Kalau kita melihat dari fisik kebangunan yang ada itu dengan dana 7,3 tentu ini belum memadai. 7,3 itu tuh banyak duitnya. Kemudian melihat dari fisik kebangunan, kemudian depannya juga belum ada, di komblok-komblok atau di masih tanah, tanah liat, nah ini tentu akan mengganggu akses-akses pelayanan yang ada di Puskesmas tersebut. Menurut kami ini tidak sesuai dengan dana. Dengan kondisi tersebut, Ilhamudin meminta pihak berwenang untuk melakukan audit terhadap hasil pembangunan Puskesmas tenam tersebut. Sebab kegiatan pembangunan fisik ini berpotensi terjadi dugaan markat dan dikhawatirkan akan terulang seperti pembangunan Puskesmas bungku kecamatan Bajubang tahun 2020 lalu.